Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Squid Game. Film ini menceritakan kisah berbagai orang yang terlilit hutang. Mereka berpartisipasi dalam permainan pertahanan hidup misterius yang menawarkan 45,6 miliar won atau setara 548 juta rupiah. Dimana semua pemain harus mempertaruhkan nyawanya dengan memainkan game mematikan ini untuk menjadi pemenang utama. Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam pembahasannya. Squid Game Season 1 Episode 1 Sampai 9 Dibuka dengan Ki-hun yang tengah menikmati makanannya di rumah. Ki-hun adalah seorang duda pengangguran dan menjadi beban tanggungan bagi ibunya. Belum lagi hutangnya yang menumpuk. Mantan istrinya memilih meninggalkannya dengan memenangkan hak asuk anak dan telah hidup bahagia bersama keluarga barunya. Di hari ulang tahun anaknya, Ki-hun berusaha menjadi ayah yang baik dengan nekat membobol uang di tabungan ibunya. Ki-hun lalu berniat memutar uangnya itu dengan ikut judi. Singkatnya, Ki-hun berhasil memenangkan judi itu dan mendapat segepok uang. Baru saja keluar, Ki-hun melihat segerombolan rentenir yang mendekatinya membuat ia langsung berlari demi menyelamatkan uang yang baru saja ia dapat. Di tengah pelariannya, Ki-hun sempat terjatuh karena menabrak seorang perempuan yang rupanya mengambil uang yang ia simpan. Ki-hun segera bangkit dan kembali berlari, namun sayangnya ia harus tertangkap oleh kawanan rentenir itu. Kawanan rentenir itu lalu memukulinya hingga Ki-hun lalu mengatakan bahwa ia akan membayar sebagian hutangnya dengan uang judi yang baru saja ia menangkan. Saat Ki-hun membuka sakunya, semua uang yang baru saja ia dapat sudah tidak ada karena dicuri oleh perempuan yang sebelumnya ia tabrak. Akhirnya rentenir itu meminta Ki-hun menyepakati pernyataan yang berisi bahwa jika Ki-hun tidak segera melunasi hutangnya, maka organ tubuh Ki-hun akan diambil sebagai pelunasan. Demi tetap memberikan hadiah kepada putrinya, Ki-hun lalu memanfaatkan sisa uangnya untuk bermain game. Sayangnya Ki-hun terus-terusan gagal hingga akhirnya seorang anak laki-laki datang membantunya. Ki-hun bahagia karena anak itu berhasil membantunya mendapat sebuah kotak hadiah untuk anaknya. Saat bertemu anaknya, Ki-hun tampak bersedih. Ia lalu memberikan hadiah yang ia dapat. Dengan harapan anaknya bisa bahagia di hari ulang tahunnya. Saat anaknya membuka kotak itu, ia hanya mendapat sebuah lighter berbentuk pistol yang tidak sesuai dengan harapannya. Ki-hun berjanji bahwa di hari ulang tahun berikutnya, ia akan memberikan hadiah yang lebih istimewa. Anak Ki-hun sepertinya ingin membicarakan sesuatu, namun hingga Ki-hun mengantarnya pulang, anak itu tetap menyembunyikan hal itu. Keesokan harinya, Ki-hun ketinggalan kereta, membuatnya harus menunggu di stasiun hingga kereta berikutnya datang. Seorang laki-laki berjas rapi lalu duduk di sampingnya dan mengajaknya bermain game yang mana jika Ki-hun menang. Maka Ki-hun akan mendapat uang sebesar 100 ribu won. Ki-hun pun setuju untuk bermain bersama pria itu. Ronde pertama dimulai dan Ki-hun kalah. Pria itu meminta 100 ribu won kepada Ki-hun, namun karena Ki-hun tidak punya uang, pria itu lalu menampar Ki-hun sebagai imbalannya. Permainan pun berlanjut berkali-kali hingga akhirnya Ki-hun berhasil menang dan mendapat seribu wonnya. Pria itu juga memberi Ki-hun penawaran lebih besar dengan game yang berbeda. Singkatnya, Ki-hun bersedia menerima tawaran pria itu untuk bermain game. Ki-hun menaiki bus berisi orang-orang yang juga tertarik ikut game itu. Mereka dibius demi menjaga kerahasiaan lokasi game bahkan seluruh barang bawaan termasuk alat komunikasi disita hingga mereka kembali pulang nanti. Saat Ki-hun tersadar, ia telah berada di sebuah ruangan besar bersama 455 orang lain. Ruangan itu rupanya dipantau oleh orang-orang misterius berbaju serba merah dengan penutup kepala dan wajah untuk menjaga identitas mereka. Orang-orang misterius itu juga dipimpin oleh seorang misterius bertopeng hitam. Di sana, Ki-hun bertemu beberapa peserta lain yaitu Sang-woo yang merupakan teman masa kecilnya, Il-nam, seorang kakek penyakitan, pekerja asing bernama Ali, gangster bernama Dok-su, Mir-yang, serta Sae-byeo yang sebelumnya mencuri uang hasil judi miliknya. Ki-hun menjadi sangat marah saat melihat Sae-byeo hingga menyebabkan sedikit ricuhan. Untungnya, para panitia game yang besar agak merah itu datang dan menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan yang bermainan. Dengan beberapa peraturan yang harus disetujui oleh semua pemain. Aturan itu diantaranya, para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Para pemain akan dieliminasi jika menolak permainan dan permainan akan dihentikan jika sebagian besar pemain menyetujuinya. Setelah menyetujui semua peraturan itu, para pemain lalu dibawa menuju lokasi game pertama yaitu Lampu Merah-Lampu Hijau. Di dalam game pertama itu, terdapat sebuah robot besar yang akan bertugas sebagai penjaga. Jika robot berkata Lampu Hijau, para pemain diperbolehkan bergerak sesepat mungkin agar bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun, saat robot berkata Lampu Merah, para pemain harus diam mematung atau mereka akan langsung dieliminasi di tempat dengan tembakan yang berasal dari segala arah. Tembakan itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan menembak siapapun yang bergerak saat Lampu Merah. Karena hal itu, para peserta terkejut dan mulai berhamburan di arena game. Sayangnya, tindakan itu bukan membantu mereka, malah membunuh mereka. Kihun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus melanjutkan permainan meskipun mereka berada di antara ratusan mayat yang tak terurus di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman tanpa kehabisan waktu. Mereka yang bisa melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melanjutkan ke game selanjutnya. Kihun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik terakhir yang dimilikinya. Hampir saja ia terpeleset dan jatuh jika Ali tidak menanggap ke arah bajunya. Akhirnya keduanya berhasil sampai di garis finish tepat waktu. Beberapa pemain lain yang tidak bisa mencapai garis finish lalu dinyatakan gagal dan ditembaki. Setelah menyelesaikan permainan pertama, 200 pemain yang tersisa lalu dikumpulkan kembali ke kamar. Mereka terlihat sangat ketakutan setelah melihat apa yang terjadi di permainan pertama. Akhirnya mereka sepakat untuk menyudahi permainan itu dengan melakukan voting. Para panitia yang ada di sana mengingatkan bahwa hadiah yang telah terkumpul sebesar 25 miliar won. Hal itu karena ditambah dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Jika mereka memilih untuk berhenti dari game itu maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sebesar pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goya. Namun pada akhirnya dengan hanya selisih satu suara saja mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan itu. Setelah kesepakatan itu, para peserta akhirnya dipulangkan kembali ke daerah asal. Kesokan harinya, Ki-hun memutuskan untuk ke kantor polisi dan melaporkan sindikat game kejam yang ia ikuti. Ia menceritakan seluruh kejadian sejak awal dibawa hingga kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar ceritanya hanya tertawa membuat Ki-hun lalu memberikan tiket game yang ia dapat dari pria misterius yang tertulis sebuah nomor telepon. Saat polisi itu berniat mengkonfirmasi pemilik nomor telepon itu yang mengangkat adalah seorang wanita biasa yang kemudian membuat polisi menganggap Ki-hun telah gila. Tak lama datang seorang polisi bernama Jun-ho yang baru saja tiba dan merasa tertarik dengan tiket game yang Ki-hun bawa. Ia bahkan meminta identitas Ki-hun kepada para polisi yang menerima laporannya. Jun-ho sepertinya mendapat sesuatu yang janggal dari permainan itu. Tadi sangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Ki-hun yang diketahui milik kakak Jun-ho yang sudah lama menghilang. Jun-ho merasa bahwa kakaknya ada di tempat game itu. Di lain tempat, Ki-hun yang pulang ke rumah merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Ki-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepada Ki-hun untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih pulang karena tidak sanggup membayar biaya pengobatannya. Hal itu membuat Ki-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapat malah hinaan dari suami baru mantan istrinya itu. Yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu membuat Ki-hun marah dan langsung menghajar lelaki itu. Kini Ki-hun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam game itu. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Ki-hun dan yang lain tertarik untuk kembali masuk ke arena game. Pada malam harinya mereka semua lalu berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut game itu. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Jun-ho ternyata ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya untuk menyamar. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang besar. Namun ada beberapa dari mereka datang dengan persiapan yaitu membawa sebuah senjata atau barang kecil lain yang diperlukan. Dari 201 peserta yang awalnya hanya tersisa 187 orang yang memutuskan untuk kembali ikut game yang berarti hadiah akan semakin bertambah. Jun-ho yang kebingungan harus menyamar menjadi panitia yang bertugas dalam permainan itu. Pada malam harinya, Seo-byeok yang membawa pisau kecil dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Myriang, ia berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar. Namun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan gulali itu. Kesokan harinya, para peserta bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai, Sang-woo bertanya kepada Sae-byeok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sae-byeok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Sae-byeok memberitahunya bahwa para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat dengan permainan masa kecilnya di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Para pemain bertugas untuk mengikis gulali itu sesuai dengan bentuk yang tercetak di dalamnya. Sang-woo sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling muda. Namun anehnya, Sang-woo tidak memberitahu teman-temannya. Dengan hal itu, membuat teman-temannya malah memilih bentuk yang sulit. Ki-hun terlihat mengambil bentuk payung. Peserta mempunyai waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal, membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi dengan ditembak. Hal itu membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Miryang terlihat memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk yang sulit ditambah waktu yang semakin mepet. Dalam proses game itu, Jun-ho mulai dicurigai oleh panita lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit terakhir, Ki-hun mendapat ide cemerlang agar bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Ki-hun menyadari bahwa gulali itu telah memiliki pola yang bisa dipisahkan dengan mudah jika ia menjelatinya. Jika mereka ingin selamat, maka hal itu adalah satu-satunya cara yang bisa membantu mereka menyelesaikan tugas dengan cepat. Para peserta yang melihat Ki-hun segera mengikuti triknya. Hal itu sangat membantu pemain lain termasuk Ki-hun dan kakek Il-nam yang berhasil menyelesaikan permainan itu. Namun, ada seorang pemain yang gagal dan mencoba melawan seorang panitia. Para panitia langsung menembak para pemain itu agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun, begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi, semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam permainan kecuali saat mereka di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan ini. Diperlihatkan pada Gi-hun dan teman-temannya yang masih harus berjuang untuk melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila dari sebelumnya. Terlihat para peserta yang telah berhasil menyelesaikan tantangan Gulali sebelumnya. Mereka lalu diberikan makanan untuk masing-masing orang. Dok-su, Mir-yung, dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu. Memilih untuk antri lagi dan mendapatkan makanan lagi. Tak disangka, ternyata jumlah makanan sudah disesuaikan dengan jumlah peserta. Karena perbuatan Dok-su dan anak buahnya, ada beberapa peserta lain yang tidak mendapatkan jatah makanan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lalu mengamuk dan melawan Dok-su. Namun sayangnya, ia malah dihajar oleh Dok-su sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu terkejut dan meminta pada panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasi seorang peserta, maka hadiah uangnya semakin bertambah. Tak disangka hal itu membuat Dok-su dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka semakin berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka saling bekerjasama untuk mempertahankan anggotanya masing-masing. Di waktu yang sama, terlihat seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa panitia di sana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh penyelenggara. Jadi para panitia itu melakukan jual-beli organ pada peserta yang sudah mati dan dokter itu ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang mereka akan hadapi. Pada malam harinya, lampu di ruangan mereka selalu dimatikan agar mereka bisa beristirahat Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah dimana-mana. Situ. Ditambah lagi, dengan keadaan gelap gulita Mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri Ki-hun, Sang-woo, dan Ali Langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Il-nam Namun mereka tidak bisa menemukan kakek Il-nam di kasurnya Ternyata kakek Il-nam sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri Dengan cara pergi ke tempat yang paling atas Dari posisinya itu, dia berteriak meminta para peserta Untuk berhenti saling membunuh satu sama lain Di saat itulah, para panitia pun datang dan mengamankan situasi Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang bergelimpangan Mayat-mayat itu kemudian dipersihkan dan dipindahkan oleh para panitia Singkat cerita, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang Si dokter yang sudah mengetahui permainan Yang sengaja memilih doksu dan anak buahnya sebagai tim Karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang Sementara Ki-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun Memilih teman-teman terdekat mereka secara aca Bahkan, tim Ki-hun beranggotakan 3 wanita dan 1 kakek-kakek Alhasil tim itu pun menjadi sasaran embuk tim lainnya Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya Mereka akan bertanding di atas ketinggian Sehingga salah satu tim yang kalah akan jatuh dan tewas Singkat cerita, tibalah tim Ki-hun yang akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat Sejak awal, sanggung merasa sudah putus asa Melihat semua anggota-anggota di timnya Namun, tepat sebelum permainan dimulai Kakek Il-nam pun membagikan tips dan trik Yang dahulu biasa ia pakai saat bermain tarik tambang Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama dan saling percaya Pada awalnya, trik kakek Il-nam pun berhasil mereka lakukan Namun sayangnya karena pihak lawan sangatlah kuat Mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya Terima kasih telah menonton! Sampai di detik-detik terakhir, sanggung pun memimpin Untuk anggota timnya melakukan langkah berani Ia menyuruh mereka semua untuk maju tiga langkah Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu Namun pada akhirnya, berkat hal itu Mereka pun dapat mengembalikan keadaan Dan akhirnya dapat memenangkan permainan itu Di akhir permainan, dari 80 peserta Kini tersisa 40 peserta yang masih bertahan Setelah permainan usai, seperti biasa Si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ Saat itu, Jun-ho yang masih menyamar Diminta oleh seorang panitia Untuk ikut melakukan pengiriman organ Disanalah Jun-ho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter Dan para panitia Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta Yang sudah tereliminasi Organ-organ itu nantinya akan dijual Agar mereka bisa mendapatkan uang Setelah menyelesaikan tugasnya Dokter itu pun meminta imbalannya pada panitia Namun para panitia itu mengaku Belum mengetahui apa permainan selanjutnya Hal itu tentu saja membuat si dokter menjadi sangat marah Karena jika malam ini Ia tidak mendapatkan informasi apapun Maka dok-su pasti akan langsung membunuhnya Dengan pisau operasinya Dokter itu lalu membunuh seorang panitia dengan brutal Setelah ia itu Ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut Dan dikejar oleh seorang panitia Sampai akhirnya Mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya Disana panitia itu berusaha menenangkan si dokter Karena ia tak ingin forman atau pihak penyelenggara Mengetahui rahasia mereka Namun sayangnya Keributan itu langsung diketahui oleh penyelenggara Tak ingin membuang-buang waktu Ia pun langsung membunuh panitia itu dan juga si dokter Penyelenggara sebenarnya tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya Namun dalam permainan itu Ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial di sana Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir Untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil Di waktu yang sama Junho dan serang panitia menyusup lewat pintu rahasia Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli Tadi sangka setelah melewati jalan rahasia itu Panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho Ternyata selama ini ia sudah curiga kepada Junho Karena sudah bersikap aneh Untuk melindungi dirinya Junho langsung membunuh panitia itu dengan menggunakan pistolnya Ia lalu menyusup ke dalam ruangan penyelenggara Sementara itu penyelenggara dan para panitia yang lain melihat mayat panitia yang sudah tertembak Dari peluru di kepalanya Penyelenggara yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi Akhirnya ia pun segera mengerahkan semua panitia untuk menyari penyusup itu Sementara itu Junho yang bersembunyi di ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya Dari puluhan berkas-berkas di sana ia pun menemukan fakta Bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan itu Terlihat permainan selanjutnya pun tiba Dalam perjalanan menuju ke ruang permainan Mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain Mereka secara resmi meminta maaf Sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang Pada permainan kali ini Mereka diminta untuk berpasangan Karena jumlah peserta saat ini 39 Itu artinya akan ada satu orang yang tidak akan memiliki pasangan Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Il-nam Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan Karena merasa kasihan Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Il-nam Pada akhir pemilihan pasangan Tersisa Mir-yung Yang tidak mendapatkan pasangan Karena hal itu ia pun dibawa oleh para panitia ke ruang lainnya Di ruangan permainan Masing-masing peserta diberikan satu kantong Yang berisi 10 kelereng Dalam waktu 30 menit Peserta yang mendapatkan 20 kelereng Di akhir permainan akan dinyatakan menang Yang artinya mereka harus bersaing Untuk melawan pasangan mereka sendiri Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Il-nam Berusaha menyadarkannya Karena saat itu penyakit kakek Il-nam sedang kambuh Sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan Dan berkeliling di sekitar arena Hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan membentak kakek Il-nam Kakek Il-nam tersadar dan akhirnya mau bermain dengannya Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan Apakah ganjil atau genap Tidak disangka kakek Il-nam berkali-kali menebak benar Yang membuatnya menang banyak Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik Sementara Sang-woo yang berpasangan dengan Ali Memutuskan bermain secara adil Dalam permainan itu Ali pun menang Dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo Namun mau tidak mau Salah satu dari mereka pasti akan mati Sang-woo yang sudah kalah Memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu Dengan begitu ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini Di sisi lain Si Gyo yang berpasangan dengan seorang wanita yang bernama Ji-yong Memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol Dari sana Ji-yong pun menyadari Bahwa si Gyo lebih pantas untuk menang daripada dirinya Mengingat Ji-yong selama ini hidup sebatang kara Dan tidak ada seorang pun yang akan menunggunya bebas Oleh sebab itulah ia pun memutuskan untuk mengalah Dan membiarkan si Gyo lolos dari permainan kelereng itu Kembali kepada kakek Il-nam dan Ki-hun Saat itu kelereng Ki-hun hanya tersisa satu Itu artinya tinggal satu langkah saja kakek Il-nam akan berhasil menang dalam permainan kali ini Tadi sangka Ki-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya Namun karena penyakitnya kakek Il-nam pun lupa apa tebakan dari Ki-hun Karena itu Ki-hun lalu mengganti tebakannya sehingga ia berhasil menang Hal itu terus dilakukan oleh Ki-hun agar bisa membalikan keadaan Sampai akhirnya kelereng kakek Il-nam pun hanya tersisa satu Saat itu kakek Il-nam menyarankan agar mereka memainkan satu rondel lagi Namun harus mempertaruhkan semuanya Mendengar hal itu Ki-hun merasa tidak adil Karena ia memiliki 19 kelereng Sementara kakek Il-nam hanya memiliki satu Kakek Il-nam juga berkata Bahwa selama permainan tadi ia tahu bahwa Ki-hun sudah membodohinya Namun dia sengaja membiarkan Ki-hun melakukannya Ki-hun merasa sedih dan bersalah Namun tak disangka kakek Il-nam malah memegang tangan Ki-hun dan memberikan satu kelerengnya Kemudian kakek berterima kasih kepada Ki-hun Karena sudah merawatnya selama ia berada di sana Dan berkat Ki-hun kakek Il-nam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya Tepat setelah kakek Il-nam mengatakan hal itu waktu pun habis Kakek Il-nam, Ali dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi Dan ditembak hingga tewas Diperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng usai Para peserta yang kembali ke basecamp sangat terkejut Karena ternyata Miri Yong tidak dieliminasi dan masih selamat Di sisi lain, frontman juga masih khawatir Karena belum bisa menemukan penyusup dalam arena permainan Padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung Oleh sebab itu ia terus meminta para panitia untuk selalu waspada Dan terus mencari penyusup itu Kesokan harinya para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman Sama seperti frontman dan yang lain, para tamu VIP juga menggunakan topeng Untuk menyembunyikan identitas mereka Saat itu frontman diwakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu Karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana Setelah itu, Junho masih bersembunyi Memutuskan untuk merampas kostum seorang pelayan Agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP Sekaligus mengambil beberapa video sebagai barang bukti Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan Sebelum memulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang dipakai oleh manikin Yang dipertuliskan nomor 1 sampai 16 Tapi pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan berikutnya Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah Karena merasa bahwa nomor itu pasti aman Sampai saat giliran Ki-hun, nomor yang tersisa tinggal nomor 1 dan nomor 16 Awalnya Ki-hun ingin mengambil nomor 1, tetapi peserta lain memohon kepadanya Karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir Alhasil, Ki-hun pun mengalah Dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama Setelah pemilihan nomor, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca Dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka Jembatan kaca itu terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda Itu artinya, jika salah melangkah, mereka akan langsung terjatuh dan tewas Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat Karena jika mereka salah melangkah, maka pemain di belakang mereka bisa aman Karena memilih kaca yang benar Namun menjadi pemain terakhir juga tidak mudah Karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai Satu persatu para pemain mulai memberanikan diri untuk melewati jembatan kaca itu Tak sedikit dari mereka gagal membeli kaca yang benar dan jatuh begitu saja Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar Dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka Sampai akhirnya Dok Su pun sampai di posisi terdepan Tentu saja tidak ada yang berani melawannya Apalagi mendorongnya Dok Su bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya Agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan itu Miryung yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Dok Su Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Dok Su jatuh bersamanya Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca Oleh sebab itu, dia pun bisa membedakan mana kaca yang kuat dan mana kaca yang biasa Dengan kemampuannya itu, dia berhasil membawa Sangwoo, Sigeo dan Ki Ho yang ada di belakangnya dengan selamat Namun saat di langkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu Sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menentukan langkah selanjutnya Hal itu pun membuat para pemain mengelur waktu terlalu banyak Akhirnya, Sangwoo menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya Ia tega mendorong pemain itu Padahal pemain itu yang membawanya maju dengan selamat Tepat di detik-detik terakhir, Sangwoo, Sigeo dan Ki Ho segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu dihancurkan Sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan menggores beberapa bagian tubuh mereka Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini Junhoo yang berada di sana masih sibuk melayani mereka Kemudian, seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junhoo dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya Setelah itu, tamu VIP itu membawa Junhoo ke ruangan lain Junhoo yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP itu Junhoo kemudian meminta tamu VIP itu untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan tersebut Kemudian, keterangan itu direkam oleh Junhoo untuk dijadikan berang bukti Setelah mendapatkan rekamannya, Junhoo pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan segera pergi meninggalkan arena permainan Dengan menggunakan alat selam yang ada di sana Frontman pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari Junhoo Tak lama kemudian, Junhoo sampai di pulau seberang Ia ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan Sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphone-nya Namun karena di sana tidak bisa mendapatkan sinyal Ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi Tak lama kemudian, frontman dan beberapa anak buahnya sampai di sana Mereka segera menyelusuri pulau itu untuk menangkap Junhoo Sayangnya sebelum Junhoo bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan Junhoo pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya Tak disangka, sosok pria dibalik topeng frontman Ternyata adalah kakak Junhoo sendiri Yang selama ini ia cari Junhoo pun bertanya kepada kakaknya Mengenai alasannya melakukan semua ini Namun belum sempat mendapatkan jawaban Junhoo pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut Sin beralih, terlihat Sanwoo, Sigeo, dan Gihun yang sudah berhasil lolos Dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama Saat mengganti pakaiannya, Sigeo terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya Rupanya pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya Telah menancap tepat di sebelah kiri perutnya Ia pun merobek seragamnya dan menutupi lukanya dengan seragam itu Tak lama kemudian, Gihun dan teman-temannya dihidangkan makanan yang lezat untuk pertama kalinya Di sana Gihun dan Sangwoo melahap makanan mereka sampai habis Sebenarnya Sigeo yang masih merasa kesakitan dan bahkan tak mampu memotong dagingnya sendiri Setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka pun dibekali pisau kecil Gihun terlihat masih marah pada Sangwoo karena Tega membunuh pemain sebelumnya Ia pun berniat untuk membunuh Sangwoo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Sigeo Setelah itu, ia pun menghampiri Sigeo dan mengajaknya untuk bekerjasama Sigeo yang sudah semakin lemah berpesan kepada Gihun bahwa jika ia berhasil selamat dan lolos dari sana Ia meminta Gihun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di pantiasuhan Telah mengatakan hal itu, Gihun pun baru menyadari bahwa baju Sibio kini telah dipenuhi oleh darah Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan Tak lama kemudian, para panitia pun datang sambil membawa peti mati Tak disangka, saat Gihun meminta bantuan, Sangwoo ternyata telah membunuh Sigeo dengan pisaunya sendiri Sementara Sangwoo dengan santai berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sigeo untuk menyudai segala penderitaannya Kesokan harinya, permainan terakhir pun tiba Dua orang yang masih tersisa yaitu Gihun dan Sangwoo akan memainkan permainan yang disebut Squid Game Kebetulan, permainan itu adalah permainan masa kecil mereka Mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda Gihun sebagai penyerang dan Sangwoo sebagai orang yang bertahan Seperti biasanya dari ruangan lain Para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan itu Dan menjadi saksi siapa yang akan keluar menjadi pemenang Gihun dan Sangwoo sama-sama membawa pisau Yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang satu sama lain Dengan diiringi hujan, keduanya pun mulai bertarung Terima kasih telah menonton! Dan pada satu kesempatan Sangwoo berhasil merebut pisau Gihun Dan menusuk tubuh Gihun berkali-kali Namun Gihun tak menyerah begitu saja Ia terus bangkit dan terus melawan Usaha Gihun pun berhasil membuat Sangwoo tak berdaya Dengan pisau yang tertancap di tangannya Gihun pun mendekati tubuh Sangwoo dan berniat menikamnya Namun tak diduga Gihun tidak tega melakukan hal itu Dan malah menancapkan pisaunya di samping Sangwoo Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sangwoo dan berjalan ke garis finish Namun hal itu tak bisa ia lakukan Cara mengejutkan Gihun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu Yang berarti Gihun tidak mau mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya Sesuai dengan aturan ketiga Ia hanya perlu meminta Sangwoo untuk berhenti dari permainan Namun Sangwoo menolak begitu Dan malah menikam dirinya sendiri Sebelum meninggal dunia Sangwoo pun menitipkan ibunya kepada Gihun Dengan begitu mau tidak mau Gihun pun langsung dinyatakan menang Setelah semua perjuangannya itu Gihun dikembalikan ke tempat asalnya lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won Dengan semua lang itu Gihun sama sekali tidak bahagia Ia malah merasa sedih dan frustasi Atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya Bahkan saat melihat ibu Sangwoo Gihun tak sanggup menatap matanya Bak jatuh tertimbah tangga Di dalam rumahnya Gihun hanya bisa menangis Menatap jasad ibunya yang sudah meninggal Satu tahun kemudian Penampilan Gihun menjadi semakin berantakan Saat sedang duduk sendirian Ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua Ternyata di dalam bunga itu Terdapat amplop yang berisi kartu permainan Dengan tulisan tempat yang harus Gihun datangi Sesampainya di tempat tujuan Gihun sangat tergejut Melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat Sejauh yang Gihun ketahui Bahwa kakek Ilnam seharusnya sudah mati Saat di permainan kelereng Tadi duga kakek Ilnam adalah tuan rumah Segaligus atasan frontman Kakek Ilnam mengaku Meski memiliki uang yang banyak Ia tidak bahagia sama sekali Karena tidak tahu bagaimana cara Menghabiskan semua uangnya itu Dengan kondisi tumor di otaknya Serta dengan predisi umur yang sudah tidak lama lagi Ia pun memikirkan cara Untuk bersenang-senang Kemudian ia pun teringat akan Masa kecilnya yang selalu bahagia Karena kehabisan waktu dengan bermain Bersama teman-teman Oleh karena itu Ia dan orang-orang kaya lainnya Menciptakan arena permainan itu Agar ia bisa menikmati kebahagiaan Dengan ikut berpartisipasi Sebelum ia meninggal dunia Mendengar hal itu Gihun pun menjadi sangat marah Bagaimana tidak Mereka merelakan mengorbankan Ratusan nyawa Hanya untuk bersenang-senang Namun kakek Ilnam pun menegaskan Bahwa sejak awal Ia tidak pernah memaksa siapapun Untuk ikut ke dalam permainan Ia dengan tulus berterima kasih Kewada Gihun Yang sudah memberikan kebahagiaan Dengan menjadi teman bermainnya Selama di sisa-sisa akhir hidupnya Setelah mengatakan hal itu Kakek Ilnam pun meninggal dunia Kesokan harinya Gihun pun memulai kehidupan Barunya dengan damai Gihun menjemput adik si Gio Di pantai asuhan Dan menitipkan anak itu Pada ibu sanggu Tak lupa ia juga meninggalkan Satu koper uang Untuk mereka Sebagai pelunasan janjinya Pada si Gio dan sanggu Film ini diakhiri Dengan diperlihatkan Gihun Yang akan pergi Menyusul putrinya ke Amerika Sebelum pergi Ia melihat seorang pria misterius Yang sedang bersama Dengan korban permainan selanjutnya Setelah itu Gihun pun merebut kartu itu Dan menelpon frontman Di sana ia berjanji Kepada frontman Bahwa ia akan membalas Semua perbuatan busuk mereka Bagaimanapun caranya Dan film pun Selesai Kesimpulan dari film ini Mengajarkan kita Bagaimana uang Bukanlah segalanya Dan mengajarkan kita Bahwa kebahagiaan Tidak bisa dibeli Hanya dengan uang Kebahagiaannya semata Bisa kita raih Bersama dengan orang-orang Yang kita cintai Jangan pernah Menyalahkan keadaan Salahkan diri anda Yang tidak mau berusaha Dan menggapai cita-cita Semoga film ini Bermanfaat Dan menghibur anda semua Sampai jumpa Di film berikutnya Selamat menikmati